selamat menikmati yes ini produk dari biskis terbaru kali ini kita mau membahas produk baru dari biskis yang diproduksi oleh Bright Food International Bogor ini produk lokal lagi nih produk lokal sebenarnya jadi biskis ini di Bright Food ini banyak ya nggak hanya biskis aja terus biskis juga pernah kita bahas juga banyak juga dia cracker-crackernya ya terus apalagi sekarang kita mau bahas produknya dulu ini dia punya hatly duet katanya hatly duet karena sehat cembilan sehat mungkin ya berserat dan juga coklat untuk meningkatkan mood yang lagi bete kan coklat ya tapi memang coklat itu bisa meningkatkan tingkat kehappian ya bisa 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 jangan kebanyakan aja jadi disini smile katanya 100% laugh atau tertawa 100% and good mood katanya kalo abis makan ini gini naikin tadi naikin moodi ya moodi kita disini aja seperti itu katanya ya disini aja gitu yes sekarang packagingnya nah sekarang kita packagingnya ini ukurannya tidak terlalu besar dan terlalu kecil juga ya jadi di depannya sisi sebelah kiri ada bentuk portret eh landscape sisi sebelahnya ada bentuk landscape jadi kalo dari segi merchandise pasti merchandise md gitu ya jadi bisa dipasang di display itu bisa begini bisa begini jadi gitu tergantung space yang ada di display toko nya hebat bisa rata-rata produk itu kayak gini ya jadi dia bisa menyesuaikan display kiri kanan sisi kiri kanan terus ada nutrient pack nya juga ini instagramnya ada juga di packagingnya 110 110 kalori 110 kalori per packaging per packaging iya per ini ini apa nih per apa oh ini begini per peran petak ini lemaknya 6 gram cholesterolnya 0 wow 12 proteinnya 2 gram gulanya 4 gram seratnya 1 gram oke garamnya lumayan besar eh kecil sih 85 miligram oke oke apa lagi bisa dicek aja di instagram facebooknya atau twitter dan myjoayu ini dan ambasnya kalo diliat di instagram itu sih gaya indrawari ya gaya idol ada challenge ada challenge di situ lihat aja lah iya lagi ada challenge ya bikin mood jadi bikin video gitu lah ya oke kita buka boleh sekarang kita ke isinya oke silahkan dibuka dibuka dengan bismillahirrohmanirrohim ini warnanya biru banget iya biru nih ini isinya ada oh gitu per packaging gitu lucu aja dibuka semua eh corap lucu ya bapak biru juga ada berapa jumlahnya 6 6 6 ya wow lumayan banyak juga ya 6 ya ya kalo segini sih lumayan sih beru lumayan gini disini memang mau dijelaskan 6 ada ya ada tulisannya sih 6 per ini berapa gitu ya lucu ya ini ya ini nya tuh ekecing banget gitu biru terus tulisannya kuning oh ini dalemnya sih 3 keping katanya ya 3 keping oh ada tulisannya disitu di sini begitu tuh 2 per 3 nih soalnya kelihatannya 2 buka aja deh oke tapi di nutrition packing itu 3 keping gak ya mungkin bismillahirrahmanirrahim 2 2 buka mau maksudnya 3 ini kali ya 3 gini kali ya 3 gini mengandung berapa gitu iya iya kan sekali makan kan memang itu di ini gak sih iya bisa makannya terserah sih tapi kayaknya sih enakan satu begini deh ini coba silahkan ini dibikin sandwich gitu jadi kayak oh ini gandum depannya coklat dikasih coklat gitu makanya dibilang headlip duet oh duet oke oh tes gimana apa ada yang beda rasanya koklatnya gak terlalu manis ya hmm gak itu mungkin jadi gak lebay itu ya gak lebay banget jadi gak 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 manis banget si gandumnya ini memang gak gak gampang rapuh kan biasanya bisut gandum rapuh ya ini agak keras tapi enak iya pokoknya ini teksturnya kayak gini tuh tuh kayak gini ini gak terlalu keras sih hmm hmm habis nah habis ini cara makannya kayaknya kalau dicemplungin di teh gitu atau susu gitu susu putin jadi ada sensasi berbeda aja hmm gak familiar gak maksudnya ngasih rasa baru ya ngasih rasa baru tapi ya familiar juga rasanya di mulut jadi gak gak begitu aneh sih agak dark gak sih karena gak tau manis agak pahit sedikit ya kan biasanya coklat tuh manis gitu hmm jadi enggak hmm oke sip sekarang kita ke tau isinya gimana kita ke kesimpulan ini enak kesimpulannya dari ee packagingnya dulu gimana kucu ya kucu ya warnanya biru sama kuning biru sama kuning kecil gak besar gak kecil tapi gampang dibawa kemana-mana anak kayak digenggam dan ini satu ini dua tuh cukup untuk nyemiel cukup ya jadi dibuka pun dia enaknya ini dia udah di packaging-packaging gini jadi kalau mau ambil yaudah dengan satu kali satu-satu aja gitu jadi gak kebuka semuanya gitu karena kalau kebuka bisa melempem lempem atau gimana atau gak meleleh tusukannya iya mengurangi kaedah rasanya secara hakiki gitu apa sih dan gak jeber gak kebanyakan juga makanan cukup segini aja gitu oke kalau kebabrasan kan rasanya rasanya unik sih tapi enak bisa dinikmati juga enak ya rasanya ya terus rasa woolnya eh wheatnya apa si gandumnya juga berasa coklatnya gak begitu tebal tipis tapi berasa kayak macam dal coklat tapi gak terlalu pahit gitu terlalu pahit ya tapi enak juga sih cukup ya jadi enggak enggak terlalu lebay juga enggak terlalu too much ya bisa ngimbangin rasa biskuit gandumnya ini kan gandum biasanya agak-agak seret gimana gitu ya nah ini betul tapi agak proper pressing segini berapa sekitar 6 ribuan kali ya 6 ribu yakin karena di instagramnya itu sekitar 5900 bilangnya oh ya ya sekitar sekitar mungkin di beberapa tempat akan ada beda kita enggak tahu gimana kita enggak tahu ya pokoknya rancis gitu lah kalau di instagramnya si officialnya sekitar 5900 bilangnya di alfamark bilangnya tuh hampir disebutin loh iya betul oke jadi mau dilanjutin makan kita mau lanjut aja dulu terimakasih Joyo sudah membuat mood kita bagian semoga bermanfaat kurang atau lebih mohon maaf ya mohon di maafkan oke sekian dari kita review atau share dari kita dadah bye bye oke bye 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 bye